Nah, jadi ada gini, kalau sekarang kita ngomong ilmu, ngomong pengetahuan, misalnya ada ngomong telinga, ngomong mata pengelihatan, jadi ada Ainul Jasad ini ya, ada Ainul Akel disini, ada Ainul Ruh yang tempatnya kita cari bersama. Jadi ada Udunul Jasad, ini telinga jasad kita, terus nanti ada Udunul Akel, terus ada Udunul Ruh, terus ada Ilmul Jasad, Ilmul Hayat, Ilmul Ruh. Ada Ilmul Jasad, Ilmul Akel, ada Ilmul Ruh. Ada Ma'arifatul Jasad, ada Ma'arifatul Akel, ada Ma'arifatul Ruh. Jadi, kalau bisa Anda melatih yang ketiga itu, terutama yang jumlah, nanti kalau dapat istri itu jangan keputusan jasadmu. Kalau bisa itu keputusan Ruhmu gitu ya. Setiap keputusanmu, kalau bisa keputusan Ruhmu, nah caranya melatih, tidak seperti melatih badan atau akal. Kalau akal kan belajar, menghapal, terus memahami peta gitu. Kalau Ruh enggak, Ruh itu leverage, Ruh itu tidak linear. Jadi misalnya, supaya kamu peka batinmu, ya kamu rajin sholat. Misalnya gitu, kamu rajin biritan, kalau secara akal nggak bisa dipahami. Supaya kamu dapat dirizki lancar, kamu baik sama orang. Kan enggak terkait kalau secara jasad dan akal itu. Loh, gimana tuh? Nah, kalau algoritma Ruh itu beda gitu loh. Jadi, untuk melatih Ruh itu sederhana kamu hatinya jangan di ruang kanjung Nabi Anda, harus sidik terus. Supaya dapat amanah, supaya Anda punya ruang untuk ablik, supaya Anda mendapat perkenan fatonah. Jadi, sidik itu bukan jujur, sidik itu sungguh-sungguh. Anda sungguh-sungguh. Karena manusia ini kan yang paling punya peluang itu enggak sungguh-sungguh. Kalau lombok itu selalu sungguh-sungguh karena pasti dia pedas. Dia sungguh-sungguh jadi lombok gitu ya. Kalau matahari, pasti sungguh-sungguh sebagai matahari. Tapi kalau manusia karena dia punya free will, dia punya kemungkinan-kemungkinan, punya probabilitas, dia makhluk kemungkinan, maka dia bisa tidak sungguh-sungguh dengan dirinya. Sidik itu Anda sungguh-sungguh sebagai manusia. Jangan, hasilnya adalah jujur. Enggak hanya jujur kepada dirimu sendiri gitu ya. Kamu tidak munafik. Jadi, sidik itu adalah alat untuk mengikat. Jangan sampai manusia menjadi munafik, menjadi progrit, menjadi sukati budaya dan seterusnya gitu ya. Jadi, jujur itu benar tapi outputnya, hasilnya adalah jujur. Nah, kalau Anda jujur, efeknya Anda diamanati orang. Jadi, Anda amanah gitu ya. Kalau Anda sudah diamanati sebanyak mungkin orang, maka Anda punya ruang untuk tabelir. Menyampaikan kesungguh-sungguhanmu di bidang ekonomi, apa di bidang sosial, bidang agama, mau gue aja. Pokoknya, Anda bersungguh-sungguh. Kalau Anda benar-benar lombok, Anda laku. Di pasar, bukan? Kalau kamu menipu diri, ternyata kamu bukan lombok-lombok benar, ternyata kamu yang plastik gitu. Kamu tidak akan lakukan gitu. Maka, kalau jadi manusia, jadilah manusia yang sungguh-sungguh manusia. Dan Rasulullah itu, meskipun sudah nabi top-topan ya, sudah menjadi nabi yang dasar, beliau tetap manusia. Maka, parameternya tetap aksanutakwim. Itu beliau adalah role model dari prinsip aksanutakwim gitu ya. Jadi, ingat ya, jadi kalau Anda sudah sitik sungguh-sungguh tenanan gitu ya, kemudian Anda menjadi mendapat amanat, dianggap amanat bisa dipercaya, Anda bisnisnya lancar, Anda di kantor dipercaya oleh direktur dan semua teman-teman. Kemudian Anda bisa tablik, artinya Anda bisa memperluas sitik amanahmu itu, kamu perluas, bahkan bisa mempengaruhi teman-temanmu semua. Kemudian kamu mendapat fatona. Fatona itu, fatona itu kalau terjemahan teknisnya kecerdasan. Kalau saya menyebutnya, fatona itu adalah pengetahuan khusus yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah lulus sitik amanah, tablik gitu loh. Baru Anda dapat fatona. Fatona itu sangat jarang sekarang, kecuali yang cucunya Pak Haji Mabrur itu fatona namanya gitu ya. Sekarang fatona itu jarang turun karena manusianya rata-rata tidak sitik, sehingga kurang amanah dan tidak bisa tablik. Maka fatona jarang turun. Fatona itu dikasihkan oleh Allah kepada orang-orang yang lulus tiga tadi itu gitu ya. Gitu ya? Oke. Saya teruskan yang mainnya tadi, jadi mulai sekarang anak-anak mainnya sudah ngerti ya. Tujuannya kamu ke sini itu adalah untuk meningkatkan kelasmu. Kalau kita ngomong regenerasi mas, Anda tidak usah ribut soal 2024, monggo-monggo saja. Anda tidak usah ribut soal Indonesia satu, dua periode, tiga periode gitu ya. Tapi kan nanti akan datang saatnya di mana manusia berkualitas dari ini akan jadi presiden, jadi menteri, jadi pimpinan perusahaan langguna ya. Nanti kalau sudah ganti Anda, sudah tabdil Anda yang menjadi stakeholder di Indonesia, insya Allah Indonesia dengan sendirinya akan jauh lebih baik gitu ya. Apalagi ditemukan bentuk yang baru, yang lebih kondusif, misalnya Nusantara, misalnya Indonesia menjadi Nusantara bersemakmuran misalnya gitu ya. Karena kita ini negara kesatuan, kita tidak pernah mikir bersemakmuran, Commonwealth misalnya gitu ya. Padahal fakta geografis dan kulturalnya seharusnya ikut menjadi landasan untuk menentukan bentuknya apa. Saya tidak mengatakan saya akan bikin Indonesia berubah, tidak. Tapi pokoknya jangan khawatir, nanti 10 tahun akan ada hasilnya Anda akan kaget. Setahun, dua tahun ini juga sudah ada hasilnya. Tahun ini akan banyak hal-hal yang terjadi di Indonesia yang sudah pernah saya omongkan sejak tahun 2015. Tapi itu hanya disadari orang-orang yang pernah maian, yang tidak maian, yang tidak mengerti, tidak apa-apa. Tapi secara keseluruhan, seluruh dunia ini akan bermainya setelah 50 tahun. Bermainya itu artinya bukan kok terus musku wong maian, tidak begitu. Tapi tata nilai yang berlangsung, prinsip-prinsip yang berlangsung itu prinsip maianya. Nah, dimainya sudah kita coba satu per satu kita revolusi pemahaman-pemahaman yang selama ini ada. Baik tentang negara dalam sekularisme, dalam ilmu pengetahuan modern, maupun Islam di dalam pengetahuan umat Islam sendiri, kita revolusi semua. Dan itu banyak sekali contohnya, tapi malam ini kita harus membatasi diri hanya soal yang menuju manusia Muhammad ini ya. Oke. Terima kasih.